Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara memindahkan tanaman hias kadaka daun dari tembok ke pot ya, ini yang mau saya lepas dan nanti langsung saya tanam di tembok tonton videonya sampai selesai Oke, seperti ini lanjut kita tanam sebelum ditanam itu daun-daun yang kering seperti ini dibuang ya, jadi daun-daun yang kering seperti ini dibersihkan, dibuang ini tadinya pakai pakis dan membesar sendiri bonggolnya itu membesar sendiri lalu ini kita tanam ke pot karena subscriber kita ada yang menanyakan bagaimana caranya kalau dari tembok dipindahkan ke pot untuk video lainnya teknik perbanyak itu sudah ada nanti silahkan ditonton di video-video sebelumnya kita bersihkan dulu termasuk daun tua itu dikurangin saja jadi daun tua dikurangi nanti akan lebih cepat tumbuh lagi daun mudanya tonton video sampai selesai agar bisa paham yang belum subscribe silahkan subscribe share, komen, like di channel ini agar bisa mengikuti video-video terbaru saya masih banyak lagi video-video yang akan kita buat terkait dengan edukasi seputar tanaman nah seperti ini setelah kita bersihkan jadi ini nanti yang tadinya ini pakes kita tempel di tembok untuk teknik nempelkan di tembok maupun di pohon videonya juga sudah ada lalu dibantu dengan tali ijuk seperti ini ini tali ijuknya tidak perlu dibuka jadi nanti akan membentuk sendiri disini ada akar-akar tumbuh dengan alami ya untuk pakes ini dan setelah ini baru kita masukkan media tanam ke pot ya media tanam yang kita pakai sekam tanah merah kebur dan buku kandang yang tadinya ini saya bantu dengan paku seperti ini nempel di tembok ini kita cabut saja pakunya jadi awalnya nempel di tembok dari kecil dan kita bantu dengan paku seperti ini pakunya kita cabut setelah ini baru kita masukkan media tanam ke pot potnya itu harus berlubang bawahnya ya ini dengan media tanam ini seperti tanaman hias biasanya sekam tanah merah gebur dan pupuk kandang pupuk kandangnya sedikit saja kalau baru tanam karena nanti panas nanti pemupukan secara bertahap jadi seperti ini untuk menanam memindahkan dari tembok ke pot ini dikira-kira nanti tanamnya itu jangan terlalu dalam jadi ada batasan ini batasan bogol ini nanti ada dasarnya di media tanam jadi agak tinggi tanaman ini bisa besar bisa subur ini seperti ini tingginya cara tanamnya lalu taruh di tengah-tengah pot media tanam dipenuhi saja karena nanti dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini media tanam itu akan sedikit berkurang karena disini kita tanamnya itu jangan padat kalau dilihat dari depan seperti ini jadi nampaknya berbeda namun nanti setelah lama ini akan bulat sendiri setelah lama ini akan bulat jadi akan pertumbuhan itu daunnya akan membulat karena ditanam dipot ini tadinya ini daun itu separuh karena di sebelah sini adalah tembok untuk kadaka daun ini bisa di tempat teduh dan bisa di tempat panas jadi tadinya ini dari tempat panas matahari full daunnya itu warnanya kuning ya setengah kuning kalau di tempat teduh itu warna daunnya agak gelap jadi seperti ini cara memindahkannya lalu disiram yang cukup setiap hari untuk setelah ditanam ini kalau mau ditaruh di tempat panas dalam waktu dua minggu setelah ditanam itu ditaruh dulu di tempat yang teduh jadi tempat terhindar dari sinar matahari dua minggu setelah ditanam ini ditaruh dulu di tempat teduh disiram yang cukup setiap hari setelah itu itu bisa dipindahkan ke tempat panas karena agar adaptasi dulu agar tidak terlalu stres karena nanti akar baru itu yang bonggolnya ini akan merekat adaptasi dengan media baru selama waktu dua minggu itu sudah adaptasi sudah merekat setelah dipanaskan itu langsung bisa ya nanti kalau di tempat panas matahari daun ini akan kekar menuju ke atas kalau di tempat teduh warnanya lebih hijau ya lebih gelap namun daun ujungnya itu menjuntai ke bawah jadi ada perbedaan karena berbeda iklim oke sampai disini informasi dari saya semoga video ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih